Intro Gelandang Madura United Selamat Nur Cahyot tidak sebatas menjadi raja asis tim berjuruk Laskar Sapi Kerap ini di ajang Liga 1 sejak musim 2017 hingga musim 2020 yang hanya berjalan 3 pekan namun Gelandang senior itu juga menjadi pemain dengan jumlah bermain terbanyak bersama tim yang berbasis di Pulau Garam ini dari total 105 laga yang dilalui Madura United di kompetisi domestik tertinggi Indonesia ini Selamat bermain 90 laga atau hanya absen sebanyak 15 laga tidak sebatas itu Selamat juga tergolong sebagai pemain subur ketiga Madura United di Liga 1 melalui kontribusi 15 golnya atau setara dengan Markwi player Madura United Peter Osaze Odemwingi Pemain kedua dengan jumlah laga terbanyak ialah Andik Rendikarama fullback asal Gresik itu bermain sebanyak 89 laga atau hanya kalah 1 laga ke Selamat Nur Cahyot di Liga 1 sejak bergabung dengan Madura United Rendikarama sukses menembus sekuat utama bahkan dia jarang tergantikan seperti halnya pada musim 2019 dia tercatat sebagai pemain paling sering diturunkan sepanjang karirnya bersama Madura United mantan backside presiden Jakarta ini telah menyumbangkan sepasang asis di Liga 1 posisi ketiga pemain yang paling sering bermain bersama Madura United di Liga 1 yalah Asep Berlian gelandang asal Bogor itu telah mencatatkan 84 laga bersama tim berjuduk Lazar Sabe Krap ini di Liga 1 sejak musim 2017 hingga 2020 sejatinya dia sudah bergabung dengan Madura United sejak musim 2016 tepatnya saat mengarungi turnamen Torabica Soccer Championship atau TSJ 2016 selama berkarir bersama Madura United di Liga 1 Asep juga telah menyumbangkan satu gol tepatnya ke gawang PSMS Medan pada musim 2018 di Stadion Teladan Medan Ferdinand Salifur Rahman, Cahit Mujutahidi, Kemavis Sport melaporkan Terima kasih kerana menonton!